Halo Sobat Toto, welcome back to Project YouTube channel Bagi sama Resya, di sebelah Resya ini udah ada mobil Yaris Cross Dan ternyata ada beberapa hal yang ada di mobil Yaris Cross ini Tapi tidak diberitahu sama pihak Toyotanya Nah ada apa aja sih? Penasaran gak sih? Langsung aja yuk, saya kasih tau hal-hal yang ada di Yaris Cross ini Nah yang pertama nih sahabat Toto, kebetulan kita mempunyai Toyota Yaris Cross yang S Hybrid Dimana kalian juga bisa milih ternyata, ada aero package parts-nya Nah apa sih aero package itu? Ini adalah tambahan body kit mulai dari depan, samping Dan juga bagian belakang ada spoiler dan juga ductile-nya Tapi ternyata ada yang gak ketinggalan nih sahabat Toto Ada juga mirror cover, yaitu pelindung bagian kaca spion mobil yang ternyata warnanya glossy black Tuh kalian pasti kaget kan? Tadinya pasti ngira kalau misalnya ini adalah si body kaca spionnya Tapi ternyata ini adalah covernya aja Yang pastinya bakal menambah tampilan Yaris Cross ini jadi makin dinamis, sporty, dan yang pastinya juga makin stylish Yang kedua sahabat Toto kita pindah ke bagian atas, ternyata Yaris Cross ini sudah memiliki roof rail Tapi tau gak sih kalau ternyata roof railnya si Yaris Cross ini dia bahannya plastik Nih kita buktiin ya, tuh saat kita goyang-goyangin ternyata ringki banget dan bisa copot Makanya ini penting banget kalian tahu kalau misalnya kalian gak boleh sembarangan yang namanya ngejepit crossbar Atau membawa muatan berat di bagian atas ini apalagi roof railnya ini masih berbahan plastik Tapi tenang aja nih sahabat Toto, Oto Project sudah melakukan riset dan ternyata di bagian sini ada dudukan besi yang bisa dijepit dengan crossbarnya Nah makanya nih kalian harus tungguin karena nantinya akan seperti mobil Veloz nih bisa dibuatkan crossbar khususnya Nah kalian setuju gak kalau misalnya Yaris Cross kita buatkan crossbar khusus untuk mobil Yaris Cross? Coba ya komen di bawah Nah sekarang kita bahas ke bagian mesin hybridnya nih sahabat Toto Kalau misalnya kalian ada di transmisi netro terlalu lama di saat baterai hybridnya itu hampir habis Mobil ini akan langsung mengeluarkan peringatan di mana kalian harus memindahkan transmisinya supaya menjaga kekuatan baterainya Karena FYI nih sahabat Toto, kalau misalnya posisi kalian ada di netro dia tidak akan mengecas baterai hybridnya Nah berikutnya nih sahabat Toto beda sama mobil Zenix Hybrid yang posisi baterai hybridnya itu ada di jog bagian pertama Tapi kalau misalnya si Yaris Cross ini posisi baterainya ada di jog bagian kedua atau di baris kedua Nih tepatnya disini nih sahabat Toto yang ada ventilasinya Nah berikutnya nih sahabat Toto, kalian pasti tau dong kalau misalnya Yaris Cross ini memiliki fitur EV Mode Nah Nisha mau kasih tau nih kalau misalnya fitur EV Mode ini dinyalakan, mobil ini bisa melaju hingga 50 km per hour Tapi kalau misalnya EV Mode ini dinonaktifkan, mobil ini bisa melaju hingga 80-90 km per hour Jadi gimana nih menurut kalian, apakah harusnya dinyalain aja atau dimatiin aja nih fitur EV Mode-nya Coba ya komen di bawah Nah tadi kan saya udah bilang nih kalau misalnya Yaris Cross yang S Hybrid yang ada Aero Packagenya ini sudah ada mirror covernya Tapi tau gak sih sahabat Toto kalau misalnya Yaris Cross ini belum ada aksesoris Smart Guard dan juga kargo tray di semua tipenya Tapi tenang aja, Auto Project sekarang sudah mulai proses R&D untuk 2 aksesoris terbaru buat Yaris Cross Yaitu yang pertama, ini dia nih, ada aksesoris Smart Guard Ini tenang aja, warnanya gak bakal putih seperti ini Ini masih prototipe dan kita lagi melakukan proses fitting Supaya nanti aksesorisnya bisa final dan bisa membuat kalian puas juga sama aksesoris yang bisa dipasang di mobil Yaris Cross kalian Oke Risha bahas satu-satu nih ya sahabat Toto, ini ada mudguard yaitu pelindung lumpur bagian bawah bodi mobil Supaya mobil kalian tetap bersih ketika kalian melewati jalanan yang penuh becek ataupun kerikil-kerikil Jadi pastinya melindungi bagian bodi mobil juga Nah ada lagi nih sahabat Toto gak ketinggalan, di bagian bagasinya kalian juga tau dong Kalau misalnya Yaris Cross ini ada tempat penyimpanan di bawah tray bagasinya Tapi tidak ada organizer ataupun pemisah-pemisah kompatmen yang bisa kalian masukkan barang-barang Tapi tenang aja, Auto Project juga sudah mulai R&D proses pembuatan aksesoris buat di bagian dalam sini Tuh, lihat gak sih yang tadinya awalnya itu satu tempat penyimpanan besar tapi udah kita sulap jadi tempat penyimpanan yang ada kompartmennya Dimana kalian bisa memisahkan nih barang-barang mulai dari barang-barang yang besar sampai barang-barang yang kecil di bagian dalam sini Tapi dikit dulu aja ya, nanti kita bakal review lengkapnya lagi ketika aksesorisnya sudah dijual dan bisa dipasang di mobil Yaris Cross kalian Nah itu dia sahabat Toto, hal-hal yang ada di Yaris Cross tapi tidak diberitahu sama pihak Toyota Bahkan saya kasih tau nih info-info mengenai Yaris Cross ini dan juga ada bonus teaser-teaser tambahan mengenai aksesoris terbaru buat Yaris Cross dari Auto Project Makanya nih sahabat Toto, kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan tentang update aksesoris buat Yaris Cross ini Jangan lupa nih follow semua social media kita dari Instagram juga TikTok at Auto Project dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project Dan juga nih kalau misalnya kalian ada masukan mau bikin akses apa sih buat Yaris Cross langsung aja komen di bawah Dan segitu aja video kali ini, semoga video ini memberikan informasi tentang otomotif buat kalian and see the next video Auto Project bikin mobil auto keren, bye-bye Terima kasih